Saya jawab lagi, Tiko lagi ke rumah dulu, saya bilang ya kan, lagi mau ngeliat rumahnya dulu, oh, nyambung tuh, nyambung, emang ada beberapa dia untuk ngomong sendiri gitu kan, ngomong sendiri yang saya bikin kaget, bikin sontak itu bikin merinding nih, belom saya, lihat Tiko, lihat Tiko, papa di atas. Oke, balik lagi barengan Bugs, teman-teman hari ini ada Goy Razor, yang saat ini bakal bercerita diantara kita tentang kabarnya Bu Eni beberapa hari lampau, gimana kabarnya Goy, hari ini Goy? Alhamdulillah baik seperti biasa, apa yang mau bagi buat teman-teman bercerita tentang kabar Bu Eni yang ada di rumah sakit, bolehlah sedikit cerita berbagi? Itu ceritanya tiga hari saya sudah tahun baru Oh, tiga hari setelah tahun baru? Ya, jadi begini teman-teman Jadi, saya sebelum menemani ya, saya berada di rumah kerabat saya tuh, tiba-tiba di sore hari ada salah satu kreator, boleh ya gue gue sebutin, Bang Bro TV sama Sang Explore, yang untuk, ya cabolang untuk, ngepon tuh ke saya, Gue bisa gak ke rumah sakit anu gitu, udah gue langsung bisa deh jawabannya Gue berangkat tuh dari rumah kerabat itu jam 5 sore Jam 5 sore Sampai lokasi, ya sekitar pas ajan maghrib Gue gak tau disuruh apakah gue ke lokasi tersebut Dalam, dalam situasi itu, lo belum sama sekali tau, lo disuruh perumah sakit tuh tujuannya ngapain gitu Ya, belum tau Tepatnya urgen Tepatnya urgen kan Udah, gue datang Datang, ketemulah gue sama Sang, Sang Explore, cabolang, terus Bang Bro TV Saya kan nanya nih sama teman-teman, ada apa Tunggu, tunggu di tempat ini Oh ya udah, tunggu kan Tunggu-tunggu ada apa Gak lama, saya sudah pada ajan maghrib nih Keluarlah Mas Tiko dari rumah sakit tersebut Nyamperin ke saya, ke Sang Explore dan ke Bang Bro TV Nah, udah saat itu Mas Tiko ada keperluan tuh di luar Mau ngomong sesuatu sama Bang Bro dan Sang Explore Nah, karena Mas Tiko ini bingung Siapa yang menemani ibunya Diutuslah saya Akhirnya gue Menemani ibunya Ibu Eni Nah, Ibu Eni tuh padahal pada saat itu Sudah di ruangan Atau mau dipindahkan Sudah di ruangan Di ruangan yang baru tuh masih lama Yang lama Oh, masih lama Masih lama Terus, terus, terus Boleh ngajib Terus itu saya menyetujuinya Untuk menemani Ibu Eni ya Dan saya dianterin tuh sama Tiko Ke ruangannya Boi Eni Di mana Boi Eni itu masih di Inpus ya Oh, di Inpus Di Inpus Kalau boleh tahu faktor di Inpus tuh Kenapa? Apa lagi kurang ini kali ya Kurang pit Kurang pit, mungkin Nah Saya dianterin ke lantai 3 tuh Sama Tiko Nah, saya kan Apa ya Belum ada pengalaman ya Masuk ke ruangan Yang Ruangan itu khusus Kurang Apa ya Kurang normal lah Intinya Nah, saya bingung tuh Aduh, saya Masuk ke ruangan ini Saya harus ngapain gitu kan Ya udahlah Mesti kau bilang tuh ke Ibu Eni Bilangnya Mama hari ini Mama dijagain dulu Sama temen Tiko Yaitu Bang Agoy nih Dari Bandung Ya udahlah Saya duduk tuh Di Di samping Kasurnya Bu Eni Rebahan Saya duduk Gak lama Mas Tiko kan ke bawah nih Cabut Boleh gak cerita sedikit Itu ruangannya Seperti apa sih Gue Ruangannya tuh campur Campur Dari Dari Ruangan itu Ada berapa pasien Misalnya Apa Bu Eni aja Tidak Tiga Tiga pasien Tiga pasien Jadi ada Bu Eni Terus disebelahnya tuh Ada yang masih muda Oke Ada lagi Di depannya Bu Eni Oh berarti ada tiga Tiga Terus keadaan Ruangannya itu Yang lama AC kah AC 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 Luas 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 banget Oke Saya duduk Saya bingung Harus ngapain nih Bingung lah Belum ada pengalaman kan Semur hidup Gak lama lah Seorang Bu Eni ini Bicara sama saya Oh Bicara Bicara Langsung Tiba-tiba Tiba-tiba Bu Eni yang ngajak obrol Terus apa dia bilang BNN bertanya Tinggal dimana mas Ke saya Nada-nada Seperti perempuan Jawa Si Pelan gitu Tinggal Kalem ya Kalem tinggal dimana mas Sambil senyum Oke Wow Sontak lah Saya kaget kan Waduh Waduhnya tuh Ini masih bisa nyambung loh Masih bisa Bertanya Kepikiran lo begitu ya Kok bisa gitu ya Kok bisa Oke Saya jawab Oh saya tinggal di Bandung Bu Dia jawab lagi Oh Diam tuh Saya Diam Sambil saya merhatiin kan Merhatiin gerak-gerak Kayak Bu Eni Seperti apa Adalah Apa Bu Eni Ngomong sendiri Ada emang Tentang mengenai Ada Dua sebuah nama Yang Sampai sekarang ini Misi misteri Boleh disebut Intinya tuh Yang pertama Kalau lo bisa Ngerekam Pertanyaan Pada saat itu Bu Eni tuh Ngomong apa Yang saya tangkap ya Karena kan Tiko kepada teman-teman yang lain Ada yang tau gak sih Tentang dua nama ini Mas Toyo dan Mbak Liz Ini siapa Tapi pada saat itu Kok Apa Dia ngomong Sambil tiduran Atau Bagaimana Sambil tiduran Sambil matanya itu Natap ke depan Oke Gue bisa Sedikit Gue bayangin Terus lanjut Gue lanya nih Sama teman-teman Termasuk Piko juga Gue nama ini siapa Terus jawabnya mereka Gak ada yang tau Gak ada Sama sekali yang tau Gak ada yang tau Oke Lanjut Nah Bah Balis Mas Toyo Disitu saya bingung Ini siapa Apa mungkin sodaranya kah Apakah Ya Mungkin Nama kakaknya Allahualam ya Sekarang belum ada Apa Belum ada yang tau Belum ada yang tau Diam Gak lama Bu Eni ini Bertanya lagi kepada saya Jam berapa mas Saya jawab lah Jam 8 bu Oh Mas Tiko kok Belum pulang-pulang ya Saya jawab lagi Tiko lagi Ke rumah dulu Saya bilang ya kan Lagi mau ngeliat rumahnya dulu Oh Nyambung tuh Nyambung Emang ada beberapa Dia untuk ngomong sendiri Gitu kan Ngomong sendiri Yang saya bikin kaget Bikin sontak itu Bikin merinding nih Belum saya Lihat Tiko Lihat Tiko Papah di atas Nah Papah di atas Tiko-Tiko Papah di atas Iya Papah di atas Saya kan langsung bingung Langsung ngeliat ke atap Papah di atas Langsung gini Ini my eternit Gitu kan Atap bingung Papah di atas Memikirin Apakah papanya Sudah tiada Apakah Nggak tau ya Karena belum ada Bukti Di kita ini Papah di atas Saya nanya lagi lah Udahnya tuh Ke Tiko Tiko tadi Mama Ngomong Papah di atas Itu artinya Apa kok Apakah Bener Ayah kamu Sudah Tidak ada Atau apa Gimana Gitu Si Tiko juga Apa ya Ya Menceritakan Gitu kan Ya mungkin Bang Ayah udah Nggak ada Gitu Tapi kan Kita emang Gatau ya Belum ada Buktinya Jadi Terlalu habis itu Apalah gitu Yang terjadi Pada satu Buktinya Ada beberapa Yang saya bikin Bikin kagum Bikin 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 Hati itu Wow Jadi Gue ini Ini Speechless Apa Gini nih bilangin Kalau ngantuk Bebo aja ya Di bawah Itu Nunjukin pake jempol Ke arah Karpet Iya Itu bikin saya Sontak Bikin saya kaget Kan Apa ya Ini sih Bukan gangguan jiwa Tapi ini Lebih ke arah Depresi Atau stress Gitu kan Itu 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 Tanggapan lo Maksudnya Ya Pendenggan Pendenggan gue Saat itu Bisa Bisa nyambung Gitu kan Terima kasih Bu Saya Belum ngantuk Gitu jawabnya Itu sekitar waktu jam Jam Delapan Jam Sangat sembilan Sangat sembilan Sembilan Sudah lama Tuh kan Di ruangan itu Kan AC AC banget ya Bikin Dingin banget Dimana Yang dua pasien tersebut Dikasih Dikasih AC dingin Itu biasa aja Sedangkan Gue sama Bu Eni Bu Eni nih ya Bu Eni sendiri Dia juga sama Kedinginan Dia juga bingung Ini yang dua Pasien ini kok Nggak ngerasain dingin ya Ini Bu Eni Lebih Apa Ngerasain hawa dinginnya Berarti normal dong Kalau orang yang Nggak normal kan Dia mau panas Kudingin juga Masa bodoh gitu kan Suster pas masuk Gue Eni bilang Suster-suster Tolong benerin Selang 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 infusnya Sempat ngomong gitu Iya Tapi pelan Dengan ada yang pelan Masa di Apa Di Perhatikan Ini sih Apa Normal gitu kan Nggak ada Maksudnya Nggak Nggak kayak Di Berta-berta sebelumnya Gitu Nah Mulai Mulai Diam Mulai Apa Saya mulai Perhatikan lagi Dia melihat Bu Eni melihat Kasurnya Dia sendiri Tocak-ecakan Sama Gue tuh Cuma Diliatin doang Lama-lama Gue Eni ini Beranjak dari Tempat tidurnya Beranjak Di tempat tidurnya Untuk Merapikan Kasura sendiri Itu yang bikin Saya takjub Bikin gue Wah Bentar lagi Sambuh nih Gitu kan Amin Soalnya kan Kalau seseorang Udah mulai Bisa merapikan Kasura sendiri Dan mulai aktif lah Si Apa Sarapnya tuh Berat Sampai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.